Halo, Fitness Mania. Saya lagi ada di Palembang di Alisa Gym bersama Brother Omar. What's up, Brother? Thank you so much for inviting me. Nice, good. Kita mau workout back and back workout. Kita do light pull down, kita bisa rose, kita bisa pulse juga. Kali ini kita pulse dengan white grip, bisa close grip, any kind of grip. Okay, we can choose the white grip now? Ya, let's go. Good, nice. Good, yeah. Good, nice. Good, nice. Good, yeah. Lihat tag-nya di Lugas Mania. Omar baru habis bertanding kemarin ya kan? Teman-teman mengenai suisi. Good, nice. Good, nice. Fighters come. Good. Sorry. I want to tanya. Oh, yeah. I want to tanya. Sure. Yeah. Yeah. You go all the way down first. Go all the way down first. Go all the way down first. I want to stop here. I got it here. Yeah. All the way down. Yeah. Then stop. Then stop. Then go up. Nice. You can walk it. Yeah. Because when you... Bicep. Yeah. That's your bicep. That's your bicep. That's your bicep. Yeah. That's right. So good man. Okay. Let's... You can walk it. You just walk. Yeah. You can walk it. You can walk it. You can walk it. Yeah. You can walk. You can walk it. Yeah. Yeah. That's right. This is pretty good man. Lihat ya teman-teman ya Kita bisa lihat dari sini kameranya Kalau kita lihat, lihat yang dilakuin sama Omar Jadi lihat posisinya, tangannya lurus tuh bagus Biasanya kalau orang salah kan tangannya pada saat dia ini Jadi kuncinya itu adalah skapula engagement di sini Makanya kenapa fokusnya kenanya di back Tahannya berarti di atas di sini, lepas, nah stop di sini Selain di back, jadi gak sampai habis Ini lepas semuanya, kalau ini lepas, that means you need to work your bicep like it Jadi ini kan habis Habis, skapula engagement, that's it Still very thin Jadi jadi kita harus gak kunci Jika berada di sini tapi atas, apa-apanya, kasus Oke, gak masalah Tapi disini tidak berlain Sembaik setiap lagi, tambah bisa Ini lepas, saya setiap lagi Tapi gak berlar, gak langsung fokus 편anya lebih gak fokus, bisa langsung So, dan, those are nice on my friend Jadi, ini蛙 Difference between body building dengan functional training Kalau kita berfokus untuk otot yang kita targetkan, makanya kenapa kita bukannya, kita berfokus untuk otot yang kita targetkan. Jadi seperti otot, kita tidak biarkan otot, jadi kita masih menggunakan otot. Jadi kita masih menggunakan otot, dan kita akan menggunakan otot, dan kita akan menggunakan otot. Karena kalau ini kan, kalau teman-teman tahu compound movement, itu kan konsepnya adalah, dia ada primary muscle yang terlibat, ada secondary muscle yang terlibat. Nah, jadi, kita kalau memang benar mau fokus-fokus saja ke primary muscle. Tapi kalau bilang gue, tapi saya juga mau kena ke abs juga, itu enggak apa-apa. Tapi karena kita fokus, dan kita sehari-hari juga di gym. Nanti next time kita mau workout bise-bise, saya maunya, istilahnya, out of that form. Dengan tadi itu memungkinkan kita untuk mengangkat beban lebih berat. Dan beban yang berat, load adalah, yang cukup dengan namanya indikator, daripada yang kamu lakukan. That's why, you can do heavy, ya kan, sekarang. Is that? Okay, let's go. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Okay. Okay, go. Good. Nice. Okay, langsung. Nice. Good. That's right. Yeah. Good. Nice. Yang positifnya boleh lebih cepat, kan? Cepat, lebih slow. Good. Nice. Cepat. Up. Up. Good. Nice. Good. Very good. Good. Come on. Good. Nice. Slow. Yes. Oh my god. Good. So, don't unlock. Yeah. Don't unlock, yes. Always lock it, so you're very poor. Yeah, slightly bad. Yes. Wow. Guys, honestly, honestly, there's no overtalk. I really, really feel different. So, I really appreciate your tips. Thank you so much. Okay, can I do some? Like, we'll see. All right. That's it. Good. Nice. Good. Okay, that's it. Nice. Nice. Good. Thank you so much. Thank you so much.